Honkai Impact, ya betul sekali guys ya, game yang sudah lama berdiri ini sempat hilang peradabannya atau mungkin sempat banyak yang pensi gara-gara pergantian menjadi Honkai Impact Part 2 Terutama mengenai story-nya yang katanya sih tidak ada karakter-karakter yang ada di Part 1 Nah, tapi apakah ini akan berkelanjutan? Ternyata itu tidak teman-teman Hal ini didasari oleh story terbaru yang ada di China sana yang dimana Honkai Impact Part 2 dengan MC Dreamseeker itu baru saja sampai ke Moonbase Yes, Moonbase atau kita bisa sebut markas yang ada di bulan teman-teman Yang dimana kita juga sudah saksikan dan kita sudah menikmati ceritanya mengenai Moonbase ini Bahkan Kiana hingga detik ini masih berada di bulan teman-teman Nah, di sini Dreamseeker atau MC dari Part 2 ini bertemu dengan Mei Senpai dan Prometheus teman-teman Nah, di sini Bang Wisi tidak akan terlalu dalam untuk membicarakan story-nya karena takutnya spoiler ke kalian dan kalian nanti akan berkurang untuk pengalaman bermainnya Jadi intinya mereka ini tuh berkumpul lagi dan bertemu gitu loh guys ya Ditambah Dreamseeker ini yang berbentuk hologram Nah, kalau udah kayak gini kan kalian harusnya udah bisa nebak dong Seperti apa cerita ke depannya Kalau kalian nanti masih penasaran tinggal tunggu aja nanti update di versi SEA ya So, nggak cuma itu aja di sini Mei Senpai ngajak si Dreamseeker ini jalan-jalan teman-teman di Moonbase ini ya Dan ternyata, oh ternyata tidak jauh dari kediaman Mei Senpai bertemu dengan si Dreamseeker Mei Senpai mengajak si Dreamseeker ini bertemu dengan bronya Apo ya atau bronya adult Tentu saja sudah besar dong Ya maksudnya tubuhnya ya sudah besar dan sudah tidak bocil lagi Well, mereka berbincang-bincang mengenai hal yang cukup serius teman-teman Dan tentu saja di sini Mei Senpai juga memperkenalkan bronya kepada Dreamseeker Nah, nggak cuma itu aja teman-teman Di sini juga diperlihatkan desain Apo, Durandal, dan Teresa Nah, Durandal sama Kiana ini ya sama sih Namanya juga Kiana-Kiana juga Bahkan, kalau kalian ngikutin story-nya Durandal ini merupakan Kiana yang asli Jadi, ya kalian mau nyebut Kiana atau Durandal ya sama aja Nah, di sini Durandal tampak seperti sudah dewasa sekali ya Dia ramputnya pendek gitu kan ya Dan jiwa kepemimpinannya juga sangat berasa Nah, kalau untuk Teresa ya segitu-segitu aja ya Karena memang badannya stuck di umur 12 tahun Yang kita semua tahu juga bahwa Teresa bukanlah manusia biasa Melainkan, Teresa adalah manusia buatan Nah, dari sinilah banyak yang menyimpulkan bahwa Next story mungkin kita akan beranjak ke Apo 3 Yang di mana semua karakter-karakter ini sudah hampir ter-reveal teman-teman Yang mungkin Sele belum kali ya Dan karakter-karakter lainnya Well, mungkin juga ini nanti ada hubungan dengan Honkai Staril Ataupun yang lainnya Bang Wizzy nggak tahu juga sih Nah, nggak cuma itu aja Di sini juga diperlihatkan Teresa yang cukup lumayan unik Yang di mana Teresa ini sebagai Teresa yang sangat malas teman-teman Kemungkinan banyak yang spekulasi bahwa Teresa ini akan hadir di versi-versi ke depan Jadi, next versi mungkin ya ini karakter spesial untuk Teresa Seperti itu Well, gimana menurut kalian? Apakah kalian bakalan tertarik main lagi Kalau misalkan karakter-karakter dari Honkai Part 1 itu balik lagi? Apalagi ini udah masuk ke dalam temanya Apo lho guys Alias udah pada dewasa semua Atau mungkin kalian sudah tidak tertarik lagi? Coba deh nanti tulis pendapat kalian di kolom komentar So, itu aja teman-teman untuk penjelasan gue kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax